Kamu memiliki gaji UMS, tapi tidak bisa menabung? Berikut beberapa tips yang bisa kamu ikuti. Halo, kembali lagi di Total Tips Total Quality Indonesia. Kamu juga perlu memahami cara mengatur keuangan agar bisa menabung. Berikut ada beberapa tips bagaimana kamu bisa menabung walaupun gaji kamu UMS. Yang pertama, menerapkan strategi budgeting. Salah satu tips agar kamu bisa menabung yaitu menerapkan sistem budgeting. Cara ini bisa membantumu untuk lebih mudah mengalokasikan keuanganmu. Nah, ada banyak sekali metode budgeting yang bisa kamu gunakan. Salah satunya adalah sistem amplop 50-30-20. Dan masih banyak lagi sistem budgeting yang bisa kamu gunakan. Yang pasti, carilah sistem budgeting yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuanmu. Tips yang kedua, memisahkan rekening. Cara mengatur keuangan untuk UMR yang kedua adalah dengan memisahkan rekening bagi setiap tujuan finansial. Hal ini perlu kita lakukan agar kita tidak memotong tabungan kita. Cara mengatur keuangan yang satu ini bisa memudahkan kita untuk mencapai tujuan kita. Tips yang ketiga, evaluasi pengeluaran. Tips yang ketiga ini, kita harus mencatat pengeluaran kita setiap bulannya. Cara ini kita lakukan untuk bisa menyeleksi pengeluaran kita setiap bulannya. Jadi, jika kita menjumpai beberapa pos yang seharusnya kita tidak mengeluarkan ini, kita bisa menghindarinya di pengeluaran bulan depan. Dengan cara ini, kita bisa menabung dengan konsisten dan juga kita bisa mencapai kebebasan finansial dengan secepatnya. Demikianlah beberapa tips gaji UMR untuk bisa menabung. Jadi, walaupun gajimu UMR, jika kamu memiliki kemampuan dan kemampuan dalam mengatur keuangan, pasti kamu bisa juga menabung. Dan sampai jumpa lagi di total tips berikutnya. Apa kabar? Sukses! Sub indo by broth3rmax